Assalamualaikum teman-teman hari ini saya memasak ayam untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan separuh ekor ayam nah ini ayam sudah saya cuci bersih ya teman-teman dan potong-potong dulu ya ini disini saya potong sebelah sayapnya dulu ya 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 taruh di wadah dan bumbuwi ayam dengan setengah sendok teh garam ini saya bumbunya hambar saja ya teman-teman karena nanti masih ada bumbu yang lain setengah sendok teh gula sedikit merica bubuk tambahkan setengah sendok teh ngohem ya atau menghengfeng dua sendok teh tepung maizena lalu kita aduk rata setelah diaduk rata tambahkan kurang lebih satu sendok makan minyak goreng dan diaduk rata lagi setelah diaduk rata ya teman-teman biarkan atau diamkan kurang lebih 30 menit ya biarkan bumbu meresap dulu siapkan untuk campuran ya teman-teman disini saya menggunakan sayur paprika secukupnya ini warna hijau ya gula jadi dua gunakan secukupnya saja disini saya menggunakan separuh ya jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman ini tadi sudah saya cuci bersih buangkan sebelah ini ya sebelah bijinya lalu potong-potong nah disini saya potongnya seperti ini ya teman-teman atau cip kok ya potong segitiga lalu siapkan juga dengan paprika warna merah nah ini aku juga menggunakan sedikit saja jangan lupa dicuci bersih dan potong-potong buangkan sebelah tengahnya ya ini aku tidak mau sebelah tengahnya ini juga boleh dimakan bagian tengahnya ya teman-teman kalau suka diikutin saja lalu potong-potong kemudian siapkan seperempat bawang bombay jangan lupa dicuci bersih dan disini saya potongnya seperti ini ini saja siapkan bumbu kasarnya ya teman-teman disini saya menggunakan satu ruas jari jahe jangan lupa dicuci bersih dan dipotong lalu saya gebrek tiga siang bawang putih jangan lupa dicuci bersih dan disini juga saya gebrek saja lalu tambahkan satu batang daun bawang jangan lupa dicuci bersih dan disini saya kita potongnya seperti ini saja tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek kita siap masak ya teman-teman panaskan minyak secukupnya setelah minyak panas selalu masukkan ayam ya intinya dan kurang ayam pelan-pelan ada airnya ya teman-teman gunakan api kecil ya dan biarkan pelan-pelan ayam mateng ini saya menggunakan api yang paling kecil fungsinya adalah biar daging ayam nanti kalau mateng dagingnya lembut banget ya teman-teman biarkan mateng pelan-pelan kurang lebih sudah kekuning-kuningan ya teman-teman bawahnya baunya sudah setengah mateng ya kita balik saja kita balik satu persatu lalu di satu tempat siapkan bumbu sausnya tambahkan dua sendok makan kecap asin satu sendok makan kecap hitam kalau teman-teman tidak ada kecap hitam ya silahkan menggunakan kecap manis satu sendok makan sahos tiram setengah sendok makan merica hitam ya atau lada hitam ini tidak terlalu lembut ya nah ini blendernya tidak terlalu lembut lalu tambahkan 75 ml air ya atau secukupnya bagi teman-teman teman-teman yang bumbunya mau ditambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa juga silahkan tambahkan satu sendok teh gula ya teman-teman dan ini hampir saja lupa ya tambahkan saja satu sendok teh nah diaduk rata dan siap untuk bumbu ayam kurang lebih matang ya teman-teman kita angkat saja sisakan sedikit minyak lalu tumis bawang putih dan jahe Hai tumis harum lalu masukkan pabrika tumis bentar lalu masukkan ayam kemudian masukkan bumbu yang sudah disiapkan kita aduk sebentar sambil diaduk sebentar jangan lupa tes rasa ya teman-teman apa yang kurang bumbunya ya silahkan ditambahkan mungkin kurang gila atau kurang apa ya bagi teman-teman yang mau menambahkan penyedap rasa juga silahkan nah ini seperti ini saja ini kuah ada sedikit kuah ya diaduk saja seperti ini ini kalau sudah mantap bumbunya juga sudah oke rasa pun juga sudah pas ya teman-teman lalu masukkan bawang bombay masukkan daun bawang diaduk rata nah ini diaduk rata seperti ini saja kemudian siap untuk diangkat itu tadi bagaimana cara masaknya ya teman-teman mudah saja simple saja resep ayam dan lada hitam ya ditambah dengan paprika hijau paprika merah dan bawang bombay ditambah sedikit daun bawang ya teman-teman nah resep ini sangat simple mudah cara buatnya yang pasti juga enak yang jelas juga sehat ya dan untuk bahan juga mudah didapat ya teman-teman harga terjangkau murah meriah resep ini cocok banget untuk keluarga anak-anak pastinya juga suka ya karena ini tidak pedas ya ada sedikit pedas pedasnya lada tapi tetap saja enak resep ini cocok banget untuk lauk makan nasi lauk makan mie diaduk seperti ini juga nikmat banget ya teman-teman bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silakan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati